Halo Bro, terima kasih Anda sudah klik video ini Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Tidak pakai DP Tidak pakai angsuran tiap bulan Selamat menonton Enjoy Halo Bro, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel Salam Cukur Sedunia Oke, di video kali ini saya akan cerita Lagi pengalaman Tadi siang ya Saya itu motong cepak Dan cepak adalah Abdi negara ya Kamu tahu kan abdi negara Yang berseragam itu Waktu kesini tapi tidak berseragam Mintannya cepak Tapi Rambutnya lepek, tidak berdiri Kalau berdiri itu gampang Rambutnya lepek Arang-arang, tidak tebal Rambutnya tipis, lembut Mintannya cepak Kepalanya juga tidak kotak Kepalanya juga buluk Dan terus Gimana Saya membuatnya Saya tidak bilang Karena kepala ini Kepalanya bapak Tidak bisa saya Pangkas kotak Tapi Ya dia maksa Cepak gitu Tengah dekoi Tengah kasih pendek Katanya Sampai kayak botak Ya Mau tidak mau Dan proses agak lama ya Sampai setengah jam Hampir Lebih setengah jam Dan saya agak marah Ini Kalau cepak kan Sumpama cepak kan Seperti ini ya Ini asumsi Kotaknya Ini Oh Salah ya Kurang besar Gambarnya kurang besar ya Ini kotak Nah Mungkin lebih seperti ini Seperti ini ya Seperti ini ya Seperti ini Ini matanya Hidungnya Mulutnya Ini kotak ini Cacat 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 Buping Buping Leher Leher Badan Nah Ini Kotak Ini Hahaha Malah kayak Kembali Kotak Sedangkan orangnya itu Kepalanya bulup Mintanya kotak Aduh Susah Menyamin Tampun Ya Wah Memotong Sampai Ya lo Kotak Tapi aku Gak Ya 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 Isau Neng Tapi Ya bisa Tapi Saya harus Extra ini Bekerja keras ya Untuk menghasilkan Kotak Seperti ini Hahaha Gambarnya Gambarnya lucu banget Untuk menghasilkan Kotak Seperti ini Kita Juga harus bisa Menyamakan sudut Depan itu harus Seperti ini ya Seumpama ini Ini seumpama Kepalanya Ini Ini gak Gak boleh Buluk ini Sebenarnya Ini buluk Ini namanya Nah Seperti ini Harus Tuh ya Kotak Banget Dan Minta Mintanya ini Yang tengahnya ini Minta dekok Banget Waduh Mintanya Yang bagian tengah ini Dukak banget Dan Sudah saya Pak Panggah Sudah Saya lihat dari kacang Oh Mana ya Mesinnya Mesinnya Sumpama Ini Mesin Saya sudah Sudah terlanjur Emosi ini Gimana pak Sudah cukup Kotak Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini mas Ini pokoknya Yang sampai dekok Sampai dekok Sampai pol Mas Pinggir Tak tahu Wipi sih Saya tipiskan pol Menggunakan Terima Terima Serap Kalau yang pikir Tenggir Terus yang tengah Saya dekok Saya sudah diem Saya sudah Pokoknya Dia minta apa Saya turut ini Tapi saya diem Ini sudah Hati ini sudah Sudah manggal Sebagai seorang Pakas rambut Kelihatannya Saya digilo Saya di Diulang Sama dia Suruh gini Suruh gini Tak biarin Tak turut ini Terus Sampai terjadi Kotak Dan sini Sampai Kotak Nol Ini tak Tak stream Sampai kotak Kayak gini Terus Proseskan lama Sekitar Berapa menit 3 menit Eh 30 menit Kurang lebih 30 menit Dan Dia Lalu Buka dompet Buka dompet Langsung dia Buka dompet Kan Kan Abdi negara Berapa mas Saya bilang 15 ribu pak Dia bilang Sambil nunduk Waduh Abdi negara 15 ribu Dia sambat Kalau Ada orang yang Kayak gitu Saya drill Karena waktu Adalah uang Saya sekarang Kayak gitu Karena Atau enggak Gini Saya kapokkan Biar dia enggak Kembali Enggak apa-apa Bagi semua Tukang pakang serambut Indonesia Pernahkah Kamu merasakan Seperti itu Ada pelanggan Yang agak cerewet Minta ini Minta itu Sampai memakan Waktu setengah jam Ataukah Setengah jam lebih Dan Gimana reaksi kamu Mau kamu Tempiling saja Ataukah 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 Mau tak Tempiling sebenarnya Tapi Udah enggak Ya Belum selesai Saya motong Proses Yang bagian sini Yang bagian Yang bagian pinggir ini Yang bagian pinggir ini kan Kan saya Nomor 2 kan dulu ya Yang sini saya biarkan Kayak biasanya Karena sini Yang mau saya trimmer Malah gini Ini kok enggak dipotong mas Kurang tipis mas Malah terus Dilihat lagi Belum sampai Saya Motong Gini Malah kepalanya Gini Terus Enggak Kenapa sih Potong tuh Diem Kamu Yang nonton video ini Sebagai pelanggan Mungkin Kamu Bukan disini Yang nonton Bukan hanya Tukang pangas rambut saja Mungkin ya Dari penonton Juga dari pelanggan Mungkin ya Jadi kamu Yang bukan pangas rambut Kalau dipotong Mohon Saya mohon Di tempat Pakas rambut Ataupun di Bar bersab Gini lah Biasa Minta potong apa Cepak Undercut Mid-fed Teper Kalau desa Kalau kampung Enggak dunung Pokoknya Yang pinggir tipis Atas sasak Gitu aja Di potong itu Gini aja loh Gak usah Kalau orangnya Clipper sampai sini Ngikutin Gini Kalau clipper sampai gini Ngikutin Gini Kalau clipper belakang Gini Sampai di lu Juga Saya toko lemah Ngantung Terus Terus bagaimana Gitu loh bro Jadi Biar Gampangnya Biasa gini loh bro Pernah kan Mendapat pelanggan Yang Udah Belum Belum aja Selesai Udah gini Udah saya sentak itu Sebenarnya Pak Lihat Saya mau Bekerja dulu pak Jangan kamu Lihat hasilnya Nanti pak hasilnya Saya tak kerja dulu pak Saya sampai Bilang kayak gitu loh Kalau Sama orangnya Tak bilangin kayak gitu Sampai Pak Diem dulu pak Saya tak bekerja dulu Saya sampai Durum hari Udah di Belum selesai loh Udah dilihat Gini 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 Udah gini Takut amat sih Kalau Kepalanya hilang Pak Tempiling Sisam Malah emosi Aku kok Misok Malah emosi Saya Nah Bagi teman-teman Yang Bro-bro semua Yang memakas rambut Semoga Kalian pernah Mengalami ini Tapi Semoga kalian Tidak Emosi ya Kepada Sang pelanggan Karena Biar bagaimanapun Mereka adalah Pelanggan Adalah raja Dan apabila Pelayanan Kamu bagus Nanti Dia akan Pasti mempromosikan Kepada orang lain Secara tidak langsung Tapi kalau Secara tidak langsung Kamu udah Menyakiti Si pelanggan Apalagi satu Dan dia bawa teman Dia ketemu teman Dia bilang Saya pangkas rambut disitu Saya pangkas rambut di A Gak enak Tapi pangkas rambut di B Enak Jadi Itu bisa Membawa teman-teman Dan Ya Berkurang Bisa berkurang Pelanggan kamu Tapi kalau kamu sabar Kamu ikhlas Kamu anggap Saja sebagai pelajaran Karena gak semua Pelanggan itu Bagus semua Jadi Kita harus Mencihasati Karena asumsi Orang kampung Ada yang Cerewat Ada yang enggak Itu Sudah terbiasa Cuman Yang ini Yang biasa tarif Mana tadi Speedol kemana ya Ini yang biasa tarif 8000 RP 8000 Saya tarik Menjadi 15000 Karena durasi 30 menit Menit Rata-rata Saya itu Hanya 5 Menit 5 menit Saya Cepak pun Saya Motong itu Mengkas seperti ini Cepak pun Saya hanya 5 menit Sudah selesai Cuman Yang ini Memakan waktu lama Saya pikir Ada waktu Adalah uang Dan masih banyak Yang antri Yang belakang Dan saya tanya Si Abdi Negara ini Pak Rumahnya mana Aslinya mana Pak Aslinya Katanya Luar kota Di kota Luar kota Bukan di daerah Bukan asli daerah sini Dan dia bilang Dan dia saya tanya lagi Biasanya tugas Berapa bulan Sekali Kesini Atau berapa Minggu Sekali Katanya itu Ya mungkin ini 2 minggu Tapi setelah ini Gimana Pak Kesini lagi Atau kemana Ya gak tau Terserah ditugaskan Kemana Sama bosnya Gitu katanya Jadi kesempatan Karena Orang ini Gak akan balik Meskipun Saya tarik Dengan 8 ribu Orang ini Juga gak akan Balik kesini Meskipun Saya tarik 15 ribu Sama saja Orang ini Juga gak akan Balik kesini Meskipun Saya tarik 15 ribu Dia pun Mau bilang sama temennya Juga gak bisa Karena dia juga Udah Pergi Gitu loh bro Jadi kesempatan saya Makanya saya Ambil 15 ribu Karena saya tau Saya udah tanya Orang ini Bahwa orang ini Gak akan kembali Kesini lagi Gitu bro Jadi kalau Asumsi saya Ini cuma saran Sekedar Boleh kamu Kalau di desa Namanya ngedrill ya Boleh kamu Tinggikan Seperti ini Gak apa-apa Tapi Kamu Harus Tahu orangnya Itu kalau tetangga kamu Tetangga desa Tetangga Samatan Pokoknya orang Daerah kamu lah Jangan dikasih mahal Walaupun orangnya cerewet Ya dibaiki saja Karena Dia penduduk asli Kalau bukan penduduk asli Silahkan kamu Tinggikan gak apa-apa Karena ini pengalaman Saya pengalaman Waktu rekreasi Di tempat Saya rekreasi lah ya Itu Masuk Ke sebuah Ya Pangkas rambut lah Yang mewah Yang ada AC nya Kursinya bisa muter Itu loh Tahu kan Yang pasti Nah itu Temen saya masuk Pengen cukur jenggot Sama aku Bayarnya berapa 30 ribu bro Kenapa 30 ribu Padahal Pangkas rambutnya Di kelas-kelas Yang ber AC Kayak gitu Yang kursinya muter Itu Hanyalah 25 ribu Itu ada bandrolnya Disitu Ada tulis rupiahnya Dibanderol 25 ribu Potong rambut Tapi kenapa kok Kumis Kumis Sama Jenggot Kumis sama jenggot Kenapa kok Sampai 30 ribu Karena dia mikir Orang ini Orang wisatawan Gak akan kembali lagi Iya tak Iya kan Kalau kamu wisatawan Satu kali Mungkin Tahun depan Atau dua tahun ke depan Kamu gak akan ke situ lagi Karena sudah Udah pernah ke situ kan Dulu kan Asus mesinnya Makanya dia Tarik mahal Dan itu Terinspirasi di saya Oh Kayak gitu Dan disini banyak pendatang Ya Kesempatan lah Buat saya Biar kapok Mau saya tarik 8 ribu Juga kapok Maru Saya tarik 15 ribu Juga kapok Gitu bro Kalau misalnya kamu buka di kota Ada kok Tukang pakas rambut Yang mengapokkan Pelanggannya itu Sengaja dibikin kapok Sengaja dibikin gak kembali Itu ada Karena dia geram mungkin Tukang pakas rambutnya Apabila kamu pernah merasakan ini Silahkan tulis di kolom komentar Oke ya bro Saya kira untuk penjelasan Pakas rambut cepak ini Ini Hanyalah Ini apa ya Asunsi Apa ya Surat Apa di Nek Nek Ini Aku Dutunan Petang cepak ini Apa ya Asumsi Pak asumsi Cara Apa ya Nah itulah pokoknya Pokoknya pengalaman Membagi pengalaman Saya pernah Memangkas cepak Dan pengalaman Seperti itu Oke ya Semoga bermanfaat Karena Sebaik-baiknya manusia Adalah yang Bermanfaat Bagi orang lain Oke ya Akhir kalam Wabilai tofik wal hidayah Waridah warinayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam cukur Sedulian Gambar Gambarnya nggak bisa Gepak Tenan Yang ini Hahaha Apa yang Gambar Aku Bro Ini Aku Gak ada konten Ini Yang lima Lama Apakah Jangan Jangan Tidak 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 Terima kasih.